Anggaran perang Israel disebut terkuras setelah Iran meluncurkan 300 drone dan rudalnya ke wilayah Yonis pada minggu 14 April 2064. Bahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu harus menggelontorkan dana lebih dari 1 miliar dolar AS. Pernyataan ini disampaikan oleh mantan penasehat ekonomi Israel untuk militer, Jenderal Rem Adminaut. Ia memperkirakan biaya untuk menghalau serangan Iran menghabiskan 4 hingga 5 miliar sekel. Adminaut menjelaskan bahwa Israel harus menggelontorkan dana miliaran dolar AS untuk mengoperasikan sistem pertahanan Iron Dome. Langkah ini diklaim dapat menghalau 99 persen roket dan bisil yang ditembakkan musuh. Iron Dome sendiri merupakan kubah besi. Senjata itu dirancang untuk melindungi Israel dari serangan-serangan udara pihak musuh seperti roket, artilari, dan mortir. Uniknya, Iron Dome ini bisa beroperasi dalam kondisi cuaca apapun. Selain menangkal serangan musuh, perisai ini juga dibekali sistem anti-rudal kinetik jarak pendek, sehingga dapat menghancurkan rudal musuh hanya dengan sekali tembak. Jika roket tersebut benar-benar menimbulkan ancaman, Iron Dome akan menembakkan rudal dari darat untuk menghancurkannya di udara.